assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya disini saya akan men-review sebuah aplikasi dari computergate.com nah disini ada petunjuk aplikasi ini bebas kota internet dapat digunakan secara offline atau tanpa koneksi internet nah disini kelebihannya teman-teman kalian tidak perlu tuang-tuang kuota ini tidak perlu kuota ya teman-teman pembuatan laporan dengan sekali tekan mudah digunakan diperuntukkan bagi pedagang lagi lima pedagang pilih pedagang musiman dapat dengan mudah mengakses aplikasi ini ya teman-teman pembelian hanya sekali untuk satu HP tanpa biaya bulanan dan tahunan nah disini ada info lebih lanjutnya jika kalian inginkan komputerkit.dev.gmail.com oke selesai izinkan nah ingin melihat petunjuk penggunaan ini kalian tekan tidak disini ada beberapa menu ya dari aplikasi ini master transaksi laporan utilitas nah disini saya akan menyelesaikan satu-satu yang pertama kita akan ke menu master nah di menu master ada beberapa kategori lagi ya identitas kategori barang pelanggan disini kita ke identitas nah disini ada nama toko kalian tulis saja nama tokonya ya nomor telepon nomor telepon ini saya ngajak ya teman-teman karena hanya menyeluruhkan nah berikut beberapa version dari aplikasi ini ya terima kasih sudah berbelajar di toko kami telah tinggal yang simpan identitas telah disimpan kembali lalu ke menu kategori nah disini jika kalian ingin menambahkan kategorinya disini kan hanya ada pria jika kalian ingin menambahkan kalian tekan tambah nah disini kalian tekan wanita nah disini karena saya laki-laki ya saya pilih laki-laki oke lalu ke menu barang acu jenis ukuran harga 120.000 oke jumlah stop 5 lalu kita simpan kembali kembali nah disini ada pelanggan kita tambahkan nama pelanggan alamatnya nomor telepon seperti biasa saya buat nomor nabur ya teman-teman kita simpan oke kita kembali nah disini kita lanjutkan ke menu transaksi nah disini di menu transaksi ada bayar hutang hitam barang pemasukan pengeluaran kita ke jangkutan hutang ya itu hitam untuk bayar hutang nah disini pelunasan hutang pelanggan disini untuk melunasi ya nah disini ada lakukan penjualan pria kalian wanita ya kalian dengan wanita nah pria ya pria selesai baju ini aja jumlah saya beli 2 nah ini ini rata erot ya cuma tempat nah disini saya beli satu saja ya mungkin saya akan menjikirnya saya tambahkan pembayaran ya teman-teman selesai lanjutkan ke pembayaran ya teman-teman nah disini tunai setang album beliannya ini terisi otomatis ya teman-teman yang ini nah 17 September ini saya akan membayarnya 120 nah lain saja ya 120 jika kalian membayar saya contohkan ya membayar 200.000 nah disini ada kembaliannya ya yang ini tempat yang ini tembali 80 gitu ya teman-teman oke nah ini kotoran harga 0 nah disini saya akan mencetak stripnya di mesin printer kecil ini ya kita nyalakan dulu oke lari kita nyalakan bluetooth kita bayar atau lain-lain yang mencetak strip ya nah disini kita mencarinya dulu ya disini saya menggunakan boutique printer oke kita pilih boutique printer kita tunggu ya teman-teman oke setelah selesai disini ada preview dan kita kita jatuh saja nah selesai nah seperti ini teman-teman oke semuanya sudah benar ya terima kasih sudah berpelanjian untuk kami oke oke kita lanjut ke aplikasi ini lagi nah disini ada menu laporan yang transaksi tadi sudah ya disini ada pemasukan pemasukan umum disini kalian isi saja disini sudah ada beberapa penjelasannya ya pengeluaran oke kita lanjut ke menu laporan nah disini menu laporan ini kegunaannya adalah melaporkan beberapa menu di master dan transaksi nah nanti akan keluar disini semuanya ya nah nah semuanya keluar ya oke kita lanjut ke menu utilitas nah di menu utilitas ini ada backup data restore data reset data cara penggunaan nah pertama-tama saya menjelaskan backup data disini untuk backup data anda restore untuk merestore data dan disini reset disini untuk mereset semua data anda ya yang saat itu tadi apa ini apa ini ini disuruh beli ya teman-teman nah di menu reset data ini biasanya untuk mereset cuma data yang telah dimasukkan ya teman-teman ini terjadi masalah mungkin dari aplikasinya ya saya juga tidak tahu disini saya hanya mereview nah jika kalian menekan cara penggunaan cara penggunaan yang ini nah disini kalian akan ditunjukkan lewat youtube jika kalian ingin menontonnya silahkan tekan cara penggunaan jika tidak ada tidak jodoh tidak apa-apa saya hanya menyelesaikan video itu saja oke semoga bermanfaat sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati